yang melangkaui segala akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan jurus lahu kita Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan marilah kita akan membuka kitab kita kita akan mengikuti pembacaan dari Lats Hortla pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 marilah kita ikuti bersama saya akan bacaan bagi kita demikianlah kata Yesus lalu ia menengadak ke langit dan berkata Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau putus aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus pelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita demikian pembaca kirman Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan kambang dan minat mungkin kita masih ingat dulu ketika kita di jaman dulu masa yang lalu ketika kita masih kecil atau juga anak-anak di jaman sekarang ketika orang tuanya tidak berperbiang keluar kota mungkin beberapa malam orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya yang lihat baik-baik di rumah jaga adik-adik jangan sampai keluar rumah orang luas meramehami tuai gudang suatu bubang jangan main api di rumah awas bahaya kalau anak tertarik suatu bangun di begarana suatu masul buja bentar kalau malam ingat pintu rumah dikunci rapat-rapat jangan buka pintu kalau ada yang tidak kenal kalau ada orang datang kami tidak kenal mana tahu dia orang jahat kalau orang ke sekolah hati-hati di jalan enak ingat pintu rumah dikunci kalau keluar rumah dan sebagainya dan sebagainya amang dan inang betapa orang tua itu sangat sayang sekali pada anak-anaknya dan selalu menjaga dan was-was tentang keadaan anak-anaknya yang ditinggal di rumah biasanya orang tua yang berpergian biasanya keluarga Kristen sebelum berlangkat berpergian dia selalu berdoa mendoakan kepergiannya dan juga mendoakan anak-anak keluarga yang ditinggalkannya artinya orang tua berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepeduliannya dan tanggung jawabnya akan kebaikan dan keselamatan anak-anaknya sepeninggalnya bila ia pergi meninggalkan rumah orang tua membawa dalam doanya agar dalam perlindungan Tuhan bahkan kalau ditanya dalam hati kecilnya sebenarnya dia tidak tiba juga meninggalkan mereka anak-anaknya karena itu dia mendoakan anak-anaknya semoga baik-baik saja aman-aman dan selamat-selamat dalam naungan Tuhan amat dan ingat demikianlah kita lihat dalam nats ini Yesus berbicara kepada para mulutnya bahwa tidak lama lagi ia akan pergi meninggalkan mereka Yesus akan pergi ke rumah Bapak di sorga sebab dia akan dimuliakan Yesus mengingatkan mereka Yesus berpesan kepada murid-muridnya berjaga-jagalah jangan lengah sebab banyak sekali bahaya yang mengancam kalian hidup kalian di dunia ini kalian boleh saja menangis kalian bisa saja berduka cita kalian akan banyak sekali mengalami ambilatan tantangan ancaman dan gangguan di dunia ini itu pesan Tuhan Yesus Yesus mengingatkan mereka tetap lakukan jangan takut jangan menyerah berjuang aku pergi kepada Bapak namun Bapak akan memutus seorang penolong untuk menjaga dan menyerah kalian itulah pesan Tuhan Yesus Yesus tahu bahwa hal-hal itu akan dialami oleh para murid karena itu sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka Yesus secara khusus berdoa dari para muridnya dan juga kondisi mereka keadaan mereka bahkan kesatuan murid-murid itu sepeninggal Yesus amang dan inang apa yang boleh kita lihat dalam isi doa Tuhan Yesus ini yang menjadi korban kita pada minggu ini yang pertama dalam doanya Yesus memohon kemuliaan Allah Bapak dalam doanya Yesus memohon agar Bapaknya mempermuliakan dia ya Bapak permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau kemuliaan apa yang dimaksud amang dan inang kalau kita analisa memang doa Tuhan Yesus ini sangat pribadi sekali dia meminta apa yang menjadi kebutuhan pribadinya namun ternyata tidak kemuliaan yang dimaksudkan disini adalah penggunapan karya keselamatan yang ditugaskan oleh Bapak kepada Yesus artinya kemuliaan itu ada di dalam kemuliaan salib Yesus dengan segala kerelahan dan ketahatannya mau menjalankan salib dia mau mengatakan ya Bapak aku sudah siap menanggung dosa dunia ini aku telah siap menyempurnakan menyelesaikan pekerjaan keselamatan itu permuliakanlah anakmu ini supaya anakmu mempermuliakan engkau dengan kerelaan Yesus disalib mati demi dosa-dosa manusia disanalah Allah itu akan dimuliakan disanalah dunia akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu sehingga anak yang dipermuliakan akan mempermuliakan Bapak di sorga yang penuh dengan kasih Yesus dengan segala kerelahan dan ketahatannya mau menjalankan salib artinya Yesus mau menderita mati dan disalibkan demi mewujudkan rencana keselamatan itu karena kita tahu amang dan inang salib itu menjadi bukti Yesus tahan pada Bapak yang memutusnya melalui salib lah nyata betapa besar kasihnya kepada manusia betapa besar pengorbanannya kepada dunia melalui salib lah menampak ketahatan Yesus kepada kehendak Bapaknya disanalah terlihat kerendahan hatinya delang dan belas kasihannya dan melalui salib Yesus telah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai jurus ia menyelesaikannya dengan kasih dengan pengorbanan dan dengan belas kasihan kepada dunia karena itu Allah mempermuliakannya dan Allah memberikan tempat disebelah kamarnya itulah kemuliaan yang diperoleh oleh Yesus kepada Yesus yang telah taat tunduk bahkan rela mati demi tugas yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya saudara-saudara sering sekali dalam hidup dalam doa-doa kita yang kita mohonkan adalah agar Tuhan memberikan yang baik-baik saja dalam hidup kita ini kita memohon diberi pekerjaan yang baik jabatan yang tinggi ekonomi yang stabil tentu doa ini tidak salah tetapi pernahkah kita bermohon agar kita mengalami kemuliaan Allah seperti yang dimohonkan oleh Yesus Yesus berdoa Tuhan Bapak permuliakanlah anakmu ini berikanlah kemuliaan kepada anakmu ini pernahkah kita emang dan inang dalam doa-doa kita doa pribadi kita memohon kemuliaan Allah itu kita alami pernahkah kita bermohon kepada Tuhan permuliakanlah hambamu ini permuliakanlah aku Tuhan apa artinya ketika kita memohon muliakanlah anakmu ini ya Tuhan artinya berikanlah ketaatan kerendahan hati pengorbanan dan siap menderita demi engkau ya Tuhan dikoni do tangian diajar pun margite-hite tangian pengorbanan di Tuhan Yesus amang dan inang doa Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk bermohon agar kemuliaan Allah itu kita alami kita tidak diizinkan untuk menikmati kemuliaan dunia ini tetapi kita tidak pernah meminta kemuliaan dari Bapak di surga nah gudangan do halak hasang ngapun ngulia di portibion do di gulu nyandang salah itu tidak salah tetapi jangan prioritas kita orientasi kita dalam kemuliaan dunia tetapi kemuliaan Bapak di surga kemuliaan Allah tergambar dalam sifatnya yang penuh dengan kasih penuh dengan rahmat berlimpah kasih setia berkorban penolong dan penyelamat kita diajarkan amang dan inang agar dalam doa-doa kita kita mengohon seperti itu Tuhan anugerah kami dengan kasih setia dengan pengorbanan dengan sikap mau menolong rela memikul salib siap menderita taat kepada kehendak Tuhan saya lihat kebanyakan orang dia akan tahu dia akan meminta mana yang baik-baik yang enak-enak itulah yang kita minta kalau boleh cepat dapatnya cepat terkabung ketika ada orang yang menolak untuk setia dalam penderitaan atau tidak mau menderita dan berkorban demi Kristus dan gerejanya sesungguhnya kita telah menolak kemuliaan itu karena disana letak kemuliaan ketika kita siap menderita demi pekerjaan Kristus memang banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi sebagai murid Kristus besar sekali pengorbanan yang dimintakan dari kita bahkan harga seorang kemuliaan itu harga sebuah kemuliaan itu sangat mahal sekali kematian penderitaan tetapi amang dan inang Rasul Paulus mengatakan bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima tidak seberapa bandingannya dengan penderitaan dengan pengorbanan yang kita berikan itu yang kita tunjukkan itu apabila Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita itu tidak sebanding karena itu jangan pernah terkecoh dengan kenikmatan kenikmatan dunia kesenangan kesenangan dunia dan segala tujuh kayunya jika hal itu mengaburkan sikap kita untuk mau dan rela berkorban lebih pekerjaan Tuhan apalagi mempertahankan diri kita tetapi tidak mau meminta kemuliaan Tuhan amang dan inang ketika kita tenduh bertahan dan setia pada Tuhan sesungguhnya itulah bagian dari kemuliaan kita ketika kita terus menerus setia dan taat pada pekerjaan Tuhan pada tugas panggilan kita sebagai umat yang percaya itulah kemuliaan kita konsistensi kita untuk bekerja bagi Tuhan dengan serta-merta membuat kita selalu bersama-sama dengan Tuhan ditikki terus dan menerus kita bekerja untuk Tuhan disitu sebenarnya kita terus menerus bersama-sama dengan Tuhan bukankah itu keinginan Yesus dia ingin bersama dengan Tuhan Bapak di sorga di sebelah kanannya bukankah itu juga amang dan inang doa-doa kita Tuhan itu tetap bersama dengan kita bagaimana caranya supaya kita tetap bersama dengan Tuhan terus meneruslah bekerja untuk Tuhan terus meneruslah bekerja bagi Tuhan bukan hanya bergiat tetapi sampai pada penyelesaian penyelesaian pekerjaan Tuhan salah satunya yang dihadapan kita di tengah-tengah kerjanya HKB Besar Pong kita marilah kita bersama-sama menggiatkan pembangunan rumah Tuhan sampai pada penyelesaian kalau Yesus tadi selesai pada tugasnya dia menerima kemuliaan ketika kita konsisten dan semua terlibat bersama-sama hingga pada penyelesaian pembangunan gereja Tuhan ini yang kita rencanakan 7 setel mendatang maka kita akan mengalami kemuliaan Allah itu itu sesungguhnya amang dan inang ketika kita bersama-sama bergiat sampai pada penyelesaiannya tetapi harus semua kita bergiat menyelesaikannya pastilah kita akan mengalami sukat cita saudawi itu Tuhan akan selalu tinggal bersama-sama kita di rumah ini yang kita bangun ini di gereja ini Tuhan juga akan tetap tinggal di rumah kita dan kemuliaan gerejanya adalah Kristus akan tetap menjadi kepala daripada gereja ini dan kita bisa bertemu dengan kepala gereja itu kapan saja pun karena itu mari kita bersama-sama menyelesaikan dengan tuntas mari kita selesaikan komitmen kita janji kita kepada Tuhan yang dulu pernah kita janjikan dan itu pada tanggal 7 September pada FBO meletakkan batu alas gereja dan habiskan rumah Tuhan ini disana kita berdiri bersama-sama berjanji kepada Tuhan bahwa dasar gereja ini adalah Kristus dan rumah ini akan diserahkan kepada Kristus menjadi milik Kristus menjadi milik Tuhan dan kita juga menjadi milik sebagai jemaah amang dan inap kesetiaan dan pengorbanan kita demi pembangunan gereja Tuhan ini adalah bagian daripada kelelahan kita mengikut Yesus bagian daripada kemuliaan Tuhan itulah yang pertama yang kedua Yesus berdoa bagi semua miliknya dalam doanya Yesus mengajarkan sebuah tanggung jawab kepada kita amang dan inap Yesus bertanggung jawab atas kehidupan para muridnya dalam tanggung jawab itu Yesus menjadikan para murid itu menjadi miliknya pribadi karena itu ia menjaganya Yesus merawat murid-muridnya jangan sampai ada yang hilang sekalipun selain yang sudah ditentukan dia masih judas Yesus memelihara hidup para murid-muridnya Yesus berdoa bagi murid-muridnya agar Tuhan memelihara dan melindungi mereka meskipun Yesus harus meninggalkan mereka tetapi Yesus menitimkan mereka kepada sang Bapak sebagai tanda tanggung jawab Yesus kepada para murid-murid selalu bahasa menatoras kini tanggung jawab seorang orang tua yang memiliki anak yang ia kasihi ia berpesan kepada anak-anaknya anak jangan kemana-mana hati-hati jaga rumah harus berhati-hati jaga adik-adik itu tanggung jawab seorang orang tua karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya begitu juga lah Yesus ini Yesus begitu sayang sekali kepada para murid dan ia menjadikan itu adalah Yesus tidak menelantarkan para murid percerai beraih di dunia bahkan dia berdoa khusus kepada Bapak di surga agar Yesus memelihara mereka disinilah mau mengatakan kepada kita amam dan inak kepergian Yesus ke surga bukanlah perpisahan tetapi adalah mau menunjukkan bahwa Yesus itu tidak boleh tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu tetapi dia akan kembali kepada kemuliaannya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi ini sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang Esa Yesus mendoakan agar para murid itu tetap terjaga dan tidak sia-sia amam dan inak doa Yesus ini juga tentu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bagaimana tanggung jawab kita menjaga dan memelihara milik yang Tuhan intipkan kepada kita kalau tadi murid-murid itu adalah pemberian Allah pemberian Bapaknya kepada Yesus itu kita lihat dari atas itu murid-murid ini engkau berikan kepada aku mereka ini adalah darimu bukan dari dunia ini tetapi diberikan kepada Yesus apa hak apa yang kita miliki amam dan inak itu adalah titipan Tuhan semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepada kita dan itu menjadi milik kita tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya menanggung jawab apa yang Tuhan titipkan kepada kita apa yang Tuhan berikan kepada kita bagi orang tua anak-anak adalah miliknya namun mereka adalah pemberian Tuhan seperti doa Tuhan Yesus mari kita jaga mereka mari kita pelihara hidup mereka kita rawat sebaik-baiknya supaya dia bertumbuh dalam firman Tuhan mari kita jangan kita jaga dia supaya jangan jadi korban kekerasan korban pelecehan atau jangan menjadi pelaku kekerasan dan pelaku pelecehan seksual seperti yang kita dengar dan kita saksikan kita diingatkan kembali supaya kita bangkit untuk menjaga milik kita itu adalah dari Tuhan anak-anak kita itu bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak-anak pekerjaan kita itu adalah milik kita tetapi sesungguhnya aman dan inan itu titipan Allah kepada kita karena itu mari kita jaga pekerjaan kita jangan menimbulkan dosa jangan menimbulkan ketidakbaikan buat keluarga kita kepada pribadi kita marilah kita rawat pekerjaan kita itu mari kita pelihara demi kebaikan hidup kita bersama demi kebaikan keluarga demi kebaikan sesama kita terlebih pekerjaan kita itu harus mencerminkan kemuliaan daripada Allah kita pakailah dengan baik kita pakailah dengan jujur adil dan benar sebagai majelis juga Tuhan menitipkan kepada kita jemaatnya semua kita terhaladu jemaat adalah milik Allah dipercayakan untuk kita yang pilih sebagai pelayan dari Allah mari kita tunjukkan amang dan inang majelis tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai pelayan sebagai perhaladu yang bertanggung jawab atas tugas penggilaan kita jangan kita remeh terhadap tugas itu sebagai jemaat Tuhan juga kita dipercayakan boleh bersama-sama melayani tengah kerjanya khususnya kami pesepok karena itu mari kita tunjukkan kepedulian kita tanggung jawab kita menjaga dan mengembangkan semua pelayanan gerejanya apapun pelayanan yang diberikan oleh gereja kepada kita itu adalah pemberian Tuhan mari kita pakai sebaik-baiknya pemain musik berbaik bermain dengan baik penyanyi bernyanyi dengan baik dan semua perangkat-perangkat orkan-orkan yang ada di gereja ini berbain sebaik-baiknya karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melayani juga sebaik-baiknya emang dan inang marilah kita jaga rumah Tuhan ini Tuhan memberikan gereja ini untuk kita miliki untuk kita jaga bersama bahkan diberikan kesempatan untuk kita bangun bersama mari kita perhatikan apa saja keperluannya apa yang kurang apa yang perlu mari kita lengkapi bersama mungkin AC-nya kurang atau kursinya kurang fasilitas musiknya kurang atau apapun ini bukan hal yang sebele emang dan inang ini bukan hal yang sederhana gereja ini milik Tuhan tetapi dipercayakan untuk kita jaga kita rawat kita miliki bersama mari kita perhatikan bersama kita beragam berbeda-beda kita berbeda-beda cara kita memberi berbeda-beda apa yang harus kita berikan berbeda kita cara memperhatikan gereja ini perawat gereja ini karena itu karena itu amang dan inang begitu kita selesai beribadah disini mari kita berjalan-jalan memperhatikan apa yang perlu apa yang harus kita rawat dan terakhir amang dan inang Yesus berdoa untuk kesatuan orang-orang percaya di dunia ini tentu kita akan bertanya-tanya kesatuan yang bagaimana yang Tuhan doakan Tuhan maksudkan karena kita tahu di zaman sekarang banyak sekali denominasi gereja bermacam-macam gereja tentu kita bertanya kesatuan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus atau kesatuan yang bagaimana yang dimaksudkan apakah kesatuan jumlahnya atau apakah kesatuan kualitasnya Paulus mencoba menggambarkan kesatuan ini dengan tubuh banyak orangnya tetapi satu tubuh demikianlah tubuh Kristus gereja banyak jemaatnya tapi satu dalam tubuh Kristus artinya banyak jemaat banyak gereja-gereja di dunia ini tetapi harus satu dalam persekutuan dalam Kristus biarlah gereja bertumbuh di mana-mana tetapi satu Tuhannya satu kepercayaannya kepada Kristus yang satu ikosadadu silangna dan boyu dua silang ikosadadu silangna karena di dalam salib itu kita bersatu ketika kita mau memikul salib Kristus maka disana kita mau saling berkorban saling mengasihi mau menderita saling berbagi dan ketika itu tercipta di tengah-tengah jemaat di tengah-tengah dunia itu itulah kesatuan yang didoakan oleh Kristus bagi kita karena Yesus melihat ada bahaya perpecahan terhadap perbedaan itu jadi Yesus tidak anti perbedaan Yesus tidak anti keberagaman tetapi Yesus mengingatkan para murid bahkan mendoakan para murid karena bahaya perbedaan dan keberagaman itu besar sekali bahayanya bisa terjadi perpecahan seperti yang terjadi di Korintus karena itu Yesus secara khusus mendoakan kepada Bapak di sorga supaya mereka satu seperti kita satu yang Tuhan yang Bapak terima kasih Terima kasih.